Lokasi yang menjadi serbuan pengunjung di libur panjang ini adalah perayaan Hari Raya Waisak yang selalu identik dengan penerbangan Ribuan Lampion. Pada Waisak tahun ini sedikitnya ada 2022 lampion yang akan menghiasi langit Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Inilah persiapan penerbangan 2022 lampion pada perayaan Waisak. 2.566 Budis era tahun 2022 Masehi. Nantinya masyarakat umum bisa berpartisipasi dalam penerbangan Lampion yang akan berlangsung selama dua kali yaitu pada pukul 19 dan 21 atau sebelum dan sesudah Dharma Santi Waisak. Ribuan Lampion tersebut didatangkan dari Thailand dibuat dengan bahan tisu sehingga dalam ketinggian tertentu akan habis terbakar dan tidak menimbulkan sampah di masyarakat sekitar Borobudur. Saat ini dari 2022 lampion yang disediakan baru terjual kurang lebih 60%. Sementara bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam penerbangan Lampion bisa membeli secara langsung di Candi Mendut dan juga Posatu Candi Borobudur. Pembukaan penjualan tiket dimulai sejak pukul 8 pagi. Nantinya bagi warga yang sudah membawa tiket Lampion bisa menempati sesuai dengan tempat lilin yang digunakan sebagai meditasi sebelum penerbangan Lampion. Dipersembahkan oleh Pembukaan penjualan tiket dimulai. Terima kasih.